Di dalam buku ini, Anda akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang dalam memilih produk tertentu berdasarkan hasil penelitian berbasis neuroscience. Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Biology yang menjelaskan tentang hal-hal tidak terduga yang menjadi alasan seseorang dalam membeli sesuatu. Kalau selama ini banyak literatur yang menyampaikan tentang strategi marketing dan bagaimana cara berjualan, maka buku ini akan jadi pelengkap. Karena buku ini akan mengulas dari dalam diri tentang apa alasan sebenarnya dalam keputusan customer dalam memberi sebuah produk. Di dalam buku ini, Anda akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang dalam memilih produk tertentu berdasarkan hasil penelitian berbasis neuroscience. Buku ini akan mengajak Anda untuk menjelajahi apa sih sebenarnya isi otak dari setiap konsumen ataupun customer kita. Siapa sih yang menulis buku ini? Yang menulis buku ini bernama Martin Lindstrom adalah seorang pakar pemasaran internasional yang aktif memberikan kontribusi ke berbagai perusahaan besar seperti McDonald's Corporation, Procter & Gamble, Nestle, Microsoft, Walt Disney Company, dan lainnya. Ia juga merupakan penulis dari buku Brand Sense, salah satu buku pemasaran terhebat versi Wall Street Journal. Secara umum, buku ini akan terdiri dari beberapa bagian. Seperti yang pertama, akan dibahas tentang adanya studi neuromarketing terbesar yang pernah dilakukan, yang hal tidak terduga dan masuk akal terjadi pada iklan rokok. Pesan bahaya merokok yang terdapat dalam kemasan rokok malah membuat para perokok semakin ketagihan. Berdasarkan hasil penelitian neuromarketing, gambar dan pesan bahaya merokok yang terdapat pada kemasan rokok malah mengaktifkan salah satu bagian otak yang bertanggung jawab terhadap keinginan, penghargaan, dan kecanduan. Bagian buku yang kedua akan membahas tentang saya akan memiliki apa yang orang lain miliki. Seseorang cenderung membeli sesuatu karena ingin terlihat sama dengan orang lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam membeli sesuatu adalah peniruan. Ada salah satu bagian dalam otak kita yang disebut dengan neuron cermin. Neuron cermin inilah yang bertanggung jawab atas keputusan Anda membeli sesuatu karena ingin terlihat seperti orang lain. Neuron cermin ini berhubungan dengan emosi atau perasaan yang muncul ketika Anda melihat sesuatu. Anda akan merasa berempati ketika menyaksikan seseorang dalam kesedihan atau merasa takut ketika melihat sesuatu yang mengerikan. Hal ini juga yang membuat Anda membeli sebuah pakaian karena ingin terlihat seperti model bertubuh ideal yang menggunakan pakaian tersebut. Selain itu, dalam otak Anda juga terdapat sebuah bahan kimia yang disebut dengan dopamin. Zat ini berperan besar dalam menghasilkan rasa senang ketika Anda membeli atau mendapatkan sesuatu. Dopamin bersama neuron cermin inilah yang akhirnya berperan besar ketika Anda membeli banyak barang tanpa Anda sadari. Bagian ketiga dalam buku ini membahas tentang menjual ke indera kita. Di bagian ini akan mengajak diri kita untuk melihat lebih banyak ke lingkungan sekitar kita. Di mana mungkin kita melihat iklan visual dari produk yang ada bertebaran di mana-mana. Mulai dari Times Square di Amerika hingga di Tokyo, London, dan Hong Kong di mana banyak iklan bertebaran di gedung di kota. Ini membuat diri kita merasakan stimulasi berlebihan secara visual. Namun, ternyata, studi memberikan gambaran lebih jelas bahwa makin banyak stimulasi di sekitar kita, maka kita akan makin sulit mengingatnya. Dan untuk itulah sensory branding menjadi penting, yaitu bagaimana kita menstimulasi indera customer yang lainnya untuk memunculkan keinginan membeli selain dengan hanya menggunakan tampilan visual saja. Kesimpulan dari buku ini adalah, buku ini memberikan gambaran sebab-sebab dan alasan terselubung tentang kenapa customer membeli barang tertentu atau tidak. Ada kalanya kita merasa penasaran tentang kenapa bisa ada bisnis yang produknya oke tapi nggak laku. Dan ada juga bisnis yang produknya nggak terlalu oke tapi bisa laku keras. Nah, Anda mungkin akan mendapatkan beberapa insight atau jawabannya di dalam buku ini. Maka, bagi Anda para pembeli yang ingin lebih ceras dalam membelanjakan uangnya, atau Anda itu para penjual dan pemasar yang ingin produknya sukses di pasaran, atau akademisi, peneliti, mahasiswa, serta siapapun yang tertarik dalam dunia pemasaran, buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang pas. Terima kasih.